Intro Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus Kita bertemu kembali dalam Renungan Harian dari HKBP Batam Pada hari ini Jumat 3 Februari 2023 Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji dia, kita bernyanyi Intro 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 Dan bernyanyi Untuk menyertai aku Dan bernyanyi aku Daripada Kau merapatkan Sehingga kesakitan Tidak main bahan Bernyanyi Kau memperkaki aku Daripada Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Jangan lupa, 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 jangan l Perenungan pada hari ini yaitu yang tertulis dalam kejadian pasal 12 ayat 2. Begini firman Tuhan. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyur dan engkau akan menjadi berkat. Dalam bahasa Batak dikatakan. Demikian firman Tuhan. Sudah saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus setiap kita menginginkan memiliki kehidupan yang baik, masa depan yang baik. Dan itu kita rindukan terjadi dalam pekerjaan kita, kesehatan kita, keluarga kita. Kita meyakini apa yang kita rindukan itu adalah bagian dari berkat Tuhan. Dan kita semua ingin menjadi orang-orang yang terberkati. Saya yakin di tahun 2023 ini setiap kita merindukan dan memohon kepada Tuhan supaya hidup kita benar-benar diberkati olehnya. Saudara-saudara sekalian tidak salah jika sebagai orang percaya kita meminta itu dari Tuhan. Dan merindukan semua itu sama seperti orang Batak, merindukan Hamuraon, Hagabion, Hasangapon di dalam kehidupannya. Karena semua apa yang kita rindukan itu bersumber dari Allah. Dan Allah memberikan itu kepada kita sebagai sebuah anugerah yang patut dan harus selalu kita syukuri. Seperti yang dinyatakan dalam Nats Renungan hari ini. Allah menjanjikan berkat bagi Abraham bahwa ia akan menjadi sebuah bangsa yang besar. Akan membuat namanya Masyur. Itu berarti dia akan memiliki keturunan yang banyak. Ia akan memiliki kejayaan dan akan memiliki kemakmuran. Saudara-saudara Allah menjanjikan semua itu ketika Abraham belum memiliki anak. Dan dia sudah mencapai pada usia yang terbilang tua. Saudara-saudara sekalian kalau Allah menjanjikan berkat yang begitu luar biasa. Bahwa bagi Abraham tentu itu tidak akan terjadi begitu saja dalam hidupnya. Allah membutuhkan menuntut sebuah ketaatan dari Abraham. Supaya dia boleh menerima, melihat berkat-berkat Tuhan yang telah dijanjikan itu dinyatakan di dalam kehidupannya. Abraham menunjukkan ketaatannya, kesetiaannya. Ketaatannya itu dinyatakan dengan kesetiaannya menanti sampai berpuluh-puluh tahun. Dua puluh lima tahun dia menanti kelahiran Isaac anaknya. Dan lewat Isaac keturunannya akan bertambah banyak dan menjadi sebuah bangsa yang besar seperti yang dijanjikan oleh Tuhan kepadanya. Saudara-saudara sekalian janji berkat yang dinyatakan Tuhan itu bukan hanya bagi Abraham semata. Tetapi janji-janji berkat itu juga dinyatakan bagi kita semua orang-orang percaya. Sama seperti Abraham yang harus belajar hidup taat dan setia kepada Tuhan. Agar ia dapat menerima berkat-berkat tersebut. Maka sebagai orang-orang percaya Tuhan juga menginginkan agar setiap kita belajar memiliki sebuah ketaatan, kesetiaan untuk menantikan berkat-berkat yang kita harapkan dari Tuhan. Saudara-saudara butuh kesetiaan, butuh kepercayaan penuh dan ketaatan untuk membiarkan Tuhan bekerja dengan caranya sendiri. Untuk menantikan waktu Tuhan seperti yang dikehendakinya bukan seperti waktu yang kita inginkan. Sehingga kalau kita merindukan semua berkat-berkat tersebut, mari kita belajar untuk menjadi orang yang taat. Taat menantikan Tuhan bekerja dan taat juga untuk terus bekerja dan mengupayakan dengan penuh pengharapan. Agar berkat-berkat tersebut dinyatakan dalam hidup kita. Namun saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita juga harus ingat. Berkat yang terbesar dan terindah dalam hidup kita ini sesungguhnya, Tuhan sudah berikan. Yaitu anugerah keselamatan yang dinyatakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu berkat terindah, terbesar, melampaui semua berkat-berkat yang kita rindukan. Kekayaan, kejayaan, kesehatan, kemasyuran, kesuksesan dalam bentuk apapun. Anugerah keselamatan yang Tuhan berikan itu melampaui semua yang kita harapkan tersebut. Oleh karena itu, mari saudara-saudara sekalian, kita belajar juga untuk selalu mensyukuri berkat terbesar yang diberikan kepada kita. Yaitu keselamatan. Saya tidak mau katakan, kita tidak memerlukan semua itu. Kekayaan, kesehatan, keberhasilan, kita membutuhkan semua itu. Namun ingat, ketika Tuhan mempercayakan, kita meminta dan Tuhan menjawab, mempercayakan semua berkat-berkat yang kita mohonkan itu. Tuhan mau setiap berkat-berkat itu akan menjadi berkat bagi orang lain. Sama seperti yang dia nyatakan kepada Abraham dan memberkati engkau serta membuat namamu masyur dan engkau akan menjadi berkat. Abraham diberkati agar hidupnya menjadi berkat dan itu juga berlaku untuk kita. Ketika Tuhan memberkati kita dalam bentuk berkat apapun, mari saudara-saudara kita mau diingatkan semua itu mau menjadi berkat bagi orang lain. Bukan hanya untuk kita nikmati sendiri, bukan hanya untuk kepuasan kita, tetapi Tuhan mau lewat setiap berkat-berkat yang kita terima. Apakah pekerjaan kita, kesehatan kita, kemampuan kita, keberhasilan kita, rumah tangga kita yang penuh keharmonisan, anak-anak kita yang berhasil. Lewat semua itu Tuhan mau itu menjadi berkat bagi orang lain. Oleh karena itu mari saudara-saudara jadikan hidup kita semua dengan segala yang Tuhan percayakan kepada kita. Untuk boleh memberkati orang lain, membawa dampak yang baik bagi orang lain, memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu mari hitung apa yang sudah kita terima dari Tuhan. Dan hitung apa yang sudah kita lakukan untuk memberkati orang lain, memuliakan Tuhan. Mari kita terus belajar menjadikan hidup kita sebagai berkat bagi orang lain. Jangan berpuas diri dengan menikmati sendiri apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup saudara. Jadikan hidup kita berkat sehingga Tuhan dipermuliakan dengan segala yang Tuhan percayakan kepada kita. Amin. Kita berdoa. Bapak kami berterima kasih kepadamu telah mengingatkan kami lewat dirimani supaya setiap kami belajar hidup penuh ketaatan di dalam. Mengharapkan berkat-berkatnya dan kami belajar juga untuk taat menuruti kehendakmu agar hidup kami ini menjadi berkat juga bagi banyak orang. Biarlah Tuhan tolong kami untuk memahami setiap apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kami ini. Kami mensyukurinya dan kami memakainya sebaik mungkin seperti yang Tuhan kehendaki. Berkati setiap kami anak-anakmu yang tengah mendengarkan firmanmu pada hari ini. Biar setiap kami Tuhan boleh semakin dibangunkan. Iman percaya kami boleh semakin bertumbuh. Dan hidup kami masing-masing boleh menjadi garam dan terang bagi dunia sekitar kami. Sehingga namamu semakin dipermuliakan. Terpuji engkau Bapak hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Mari saudara-saudara terus menjadi berkat bagi dunia sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Sampai jumpa.